Kalian lagi cari Hazard Gaming dual microphone? Ini kenalin sama Rexus Phonix ME7. Hazard Gaming ini bisa untuk laptop, iPad, Android, dan lain-lain yang penting menggunakan Type-C. Untuk spesifikasinya kalian bisa lihat sendiri ya. Dalam paket pembelian, kita mendapatkan Hazard Gaming, mikrofon eksternal, klip, eartip setambahan, user manual, dan kartu garansinya. Untuk aksesoris cukup lengkap. Jadi ini adalah penampakan dari Rexus ME7. Desainnya gaming dengan bahan plastik. Hosingnya cukup besar ya. Dan di tengahnya ada RGB, di mana RGB-nya ini sudah seperti ini. Tidak bisa dirubah-rubah, tapi ada tombol on-off-nya terpisah. Eartip-tipsnya bisa kita ganti-ganti. Dan di sini ada IRV-nya juga. Untuk kabel masih terbuat dari karet, tapi ada tekstur braided-nya. Nah, kontrolernya seperti ini ya. Cukup besar, ada pengaturan RGB yang fungsinya untuk on-off RGB yang ada di housing-nya. Lalu ada mikrofon juga nih, atau mikrofon kedua. Tidak ketinggalan, ada untuk pengaturan volume, dan ada play pose-nya juga. Nah, untuk ujungnya menggunakan Type-C. Jadi kalian bisa connect ke semua device yang menggunakan Type-C. Tapi kalau device kalian ada Type-C dan ada jack audio, kalian harus hati-hati, pastikan Type-C-nya itu compatible ya. Saya coba untuk dengar musik. Beuh, suara dari Rexus Phonics ME ini besar di bass. Bassnya cenderung masuk ke vokal, jadi headset ini cocok untuk lagu-lagu seperti lagu EDM. Tapi kurang cocok untuk lagu-lagu yang cover gitu ya. Vokalnya juga berasa berbodi, karena bassnya masuk ke vokal nih. Sedangkan untuk treble-nya kurang kedengeran. Nah, kalau kita coba untuk main game, suara dari gamenya pasti berasa epic. Suara tembakan ledakan itu menggelegar ke telinga. Suara musuh masih kedengeran, tapi kadang-kadang tertutup oleh bassnya yang besar. Sekarang kita coba mikrofon yang ada di controller dari Rexus ME7. Dan sekarang saya akan memakan pengetesan mikrofon yang ada di controller Rexus ME7. TSP-134. Ini adalah contoh suara dari mikrofon yang ada di controllernya. Sekarang saya coba mikrofon yang ada di eksternalnya ya. Saya pasang dulu. Nah, sekarang ini adalah contoh suara dari mikrofon eksternalnya nih, yang saya baru pasang. Tes-tes-tes, 1, 2, 3, 4. Ini adalah contoh suara yang dihasilkan oleh mikrofon eksternalnya. Gimana? Harusnya sih lebih jelas dibandingkan mikrofon yang ada di controllernya ya. Jadi segitu aja pembahasan dari Rexus Phonix ME7. Link pembelian seperti biasa ada di deskripsi. Saya Dimas Undir Diri. See you and bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax